Beralik informasi lain pemirsa harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar di berbagai daerah masih tinggi. Di pasar Perumnas Kelender Jakarta Timur harga cabai merah sempat menembus Rp120.000 per kilogramnya. Di AC Singkil harga cabai dari biasanya Rp40.000 per kilogram naik menjadi 100% menjadi Rp75.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit merah di pasar Perumnas Kelender terpantau masih tinggi. Sejumlah pedagang sayur mayur menjual cabai rawit merah dengan harga bervariasi. Namun rata-rata harganya masih di atas Rp100.000 per kilogramnya. Adanya perbedaan harga ini disinyalir akibat tidak stabilnya harga cabai dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya pada pekan lalu harga cabai sempat mencapai Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pedagang bingung dan tidak berani menyediakan stok cabai secara banyak. Selama beberapa pekan harga cabai merah, cabai rawit, cabai hijau serta sayur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten AC Singkil naik drastis hingga 100%. Harga cabai merah dan cabai rawit yang biasanya hanya berkisar Rp40.000 per kilogram saat ini naik 100% menjadi Rp75.000 per kilogram. Salah satu penyebab kenaikan harga karena berkurangnya pasokan dari petani dan pengepul di Sumatera Utara yang merupakan pemasok terbesar ke Kabupaten AC Singkil. Melonjaknya harga itu menyebabkan pembeli mengurangi bobot belanjaannya sehingga omset pedagang itu turun dari biasanya. Sudah hampir satu bulan harga cabai merah dan cabai rawit setan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi terus mengalami kenaikan. Hingga hari ini harga cabai sudah mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah diakibatkan sedikitnya pasokan cabai dari luar daerah Provinsi Jambi serta banyak petani yang gagal panen di wilayah tersebut. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.